Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan pada kesempatan ini adalah permainan pada final hari pertama tentu antara Iana Pemuniaci menghadapi Anis Giri dan berikut adalah standing setelah final hari pertama dimana Anis Giri dan Iana Pemuniaci mereka bermain cukup sengit dimana dari 4 permainan hasilnya draw dan Magnus Carlsen mengalahkan Wesley Soe pada hari pertama untuk menempati posisi 3 dan tanpa berlama-lama kembali, stay tune di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman, disini Anis Giri Putih membeli langkah dengan pion ke-4 dibalas pion ke-5 sengaja saya buat hitam di bawah supaya kita mempelajari bagaimana bermain Sicilia dari permainan ini kebetulan ada yang meminta ya kuda ke F3, E6, D4, pion memukul pion, pion memukul pion, kuda ke C6 ini adalah Svennikov atau Paulsen variation kuda ke C3, menteri ke C7, gajah ke E3, A6 yaitu dengan jelas mengontrol petak penting B5 supaya kuda tidak dapat aktif kuda memukul kuda, menteri memakan kembali, gajah ke E2 B5, disini ide B5 ialah mendorong pion kemungkinan ke depan sehingga memukul pion bisa juga dengan sekaligus juga pengaktifan V1 itu gajah pion ke E5, dimana langsung juga membuka akses gajah ke depan dimana disini juga, apabila langsung misalkan menteri memukul pion disini gajah aktif jelas penting akan hilang gajah ke B7, disini mengancam pion sehingga gajah ke F3 menteri ke C7, pertukaran gajah menteri ke D3 di posisi ini merupakan langkah trik yang dimainkan oleh Anis Giri dengan harapan seperti ini apabila disini hitam langsung memukul pion yang gratis ini maka dengan rok kd panjang, kita lihat teman teman disini perwira putih cukup aktif dan mengancam pion juga ke depan dan perwira hitam cukup pasif apabila semisal benteng ke D8 mensupport pion ini cukup fatal dimana gajah ke B6 jelas, akan terjadi pertukaran kualitas putih sangat unggul tentunya di posisi ini memang masih bisa cukup sebanding nantinya dengan menteri ke C6 tetapi dengan benteng HGG1 kita lihat keaktifan putih lebih aktif untuk itulah kita kembali di posisi ini Iana Peminiarci memainkan dengan gajah ke B4 langkah terbaik dilanjutkan rok kd gajah memukul kuda menteri memakan kembali kuda ke E7 untuk mempersiapkan rok kd ke depan gajah ke C5 untuk menghentikan rencana hitam rok kd karena apabila rok kd disini gajah memukul kuda benteng ke C8 langsung memaku gajah pion ke B4 mensupport gajah ke depan rok kd A4 benteng ke E8 disini melepaskan pakuan tentunya sewaktu-waktu dari gajah sehingga kuda dapat aktif pion memukul pion pion memukul pion menteri ke D3 melepaskan pakuan dari benteng kuda ke D5 mengaktifkan kuda F4 benteng ke A8 benteng memukul benteng benteng memukul benteng pion ke F5 ini adalah suatu langkah trik dari angkiri disini F6 opsi terbaik teman-teman meng counter attack kembali apabila di posisi ini pion memukul pion maka akan dipasih dengan menteri memukul pion kita lihat cukup banyak yang mengancam pion ini dan apabila benteng melindungi pion gajah akan memakan apabila F6 maka disini menteri ke F3 kita lihat teman-teman ini langkah trik apabila pion memukul pion cukup fatal ya dimana menteri ke F8 sekarang mengorbankan diri dia ada pilihan kecuali benteng memakan maka benteng memukul benteng skakma dan apabila di dalam posisi sebelumnya tidak dipukul pion ini tetapi dengan benteng ke E8 juga langsung mengancam pion maka disini pion memukul pion teman-teman karena apa kuda sedang terpaku pion memukul pion disini benteng ke D1 mengancam kuda dua kali benteng ke E5 gajah ke D4 benteng ke E6 gajah ke F2 teman-teman lihat manuver ke depan benteng ke E5 gajah saatnya ke G3 dan apabila benteng mundur ke posisi sebelumnya maka jelas kuda akan hilang dan apabila benteng tetap di baris ke 5 semisal benteng ke G5 maka pion ke H4 terjadi pertukaran kualitas untuk itulah teman-teman kita kembali cukup penting balasan dari ia memukul pion dengan pion ke F6 disini pion memukul pion kuda memakan kembali gajah ke D4 benteng ke F8 pion memukul pion pion memukul pion kembali menteri G3 disini ancaman yang cukup serius ya kuda ke D5 opsi terbaik teman-teman membuka akses menteri melindungi pion sewaktu-waktu ke depan dan juga menawarkan pertukaran benteng sebelumnya kita ambil langkah sembarang H6 maka jelas benteng memukul kuda teman-teman benteng memukul benteng gajah memakan kita lihat pion sedang terpaku oke untuk itulah harus sangat hati-hati kuda ke D5 opsi terbaik disini anis kiri menukarkan benteng raja memakan tentunya gajah ke F5 skak raja ke G8 menteri ke E5 disini mengancam pion ke depan dan juga ada trip untuk melakukan skak apa yang harus dilakukan oleh putih menteri ke D7 langkah terbaik melindungi kedua pion apabila langkah sembarang atau terlihat normal menteri ke F7 total blunder ya terlihat melindungi pion tetapi dengan menteri melakukan skak tidak pilihan kecuali menteri menutup maka skak teman-teman jadi harus sangat hati-hati ini juga dibahas secara live kemarin oleh karena itulah di posisi ini menteri ke D7 menteri ke D4 bang bagaimana jika di posisi ini menteri ke B8 skak ini juga bisa dilakukan tetapi anis kiri tidak mau karena raja ke F7 dan setelah skak kembali akan bermanufur ke peta yang lebih aktif dan juga aman teman-teman untuk itulah anis kiri tetap men-keep raja ini di baris ke D8 dengan menteri ke D4 dan anis kiri dan anis kiri melanjutkan dengan kuda aktif ke F6 disini menawarkan pertukaran menteri anis kiri tidak langsung menerima pertukaran menteri dengan memainkan pion ke C4 disini pion memukul pion sebelumnya bahwa menteri memukul menteri juga opsi draw di posisi ini dimana gejah memakan kembali pion memukul pion teman-teman disini apabila B5 maka kuda ke D7 ini akan draw teman-teman B6 maka akan terjadi pertukaran ke depan dan kita lihat permainan sebanding dan cukup fatal cukup diketahui teori di posisi ini apabila teman-teman disini gejah malah memukul kuda maka ini blunder dengan pion memakan kembali maka kita lihat apabila saling promosi ke depan maka hitam akan lebih cepat tim posca dan lagi-lagi apabila dimakan sebelumnya dengan raja berpindah ke F2 sama saja akan saling berkembang ke depan dan kita lihat langsung dikunci gerak putih dan hitam lebih baik karena apa disini raja akan mengancam pion putih dan pion hitam akan promosi ke depan kita kembali teman-teman disini ian dapat menyiasi terlebih dahulu memukul pion ini juga langkah draw tentunya dan aneh segiri menteri memukul pion menteri ke D1 skak menteri menutup menteri ke C2 dimana menghentikan pion ke depan untuk promosi sehingga gajah akan hilang disini menteri ke F2 mensupport ke depan dan juga menawarkan pertukaran menteri tentu tidak diterima maka di posisi ini terjadi langkah pulak balik dan mereka sepakat draw teman-teman dan di posisi sebelumnya saya akan menunjukkan kepada anda apabila di dalam posisi seperti ini raja berpindah ke F2 juga draw dimana akan selalu dilakukan perfectual skak sehingga jelas di posisi ini akan terjadi pada posisi semula bagaimana teman-teman dan semoga permainan ini menginspirasi dan bermanfaat untuk kita di dalam permain catur selanjutnya seperti biasa di akhir permainan kita memberikan Fajal selamat menjawab melalui kolom komentar berikut teman-teman Fajalnya temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan oke putih melangkan dan menang tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat diletolos semua sahabat pecinta catur baiklah kawan-kawan demikinlah permainan catur hari ini dari catur dunia terupdate pada final manuskalsen invitational 2021 dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini mari kita support channel ini dengan cara like subscribe dan share dan apabila ada saran ke depan jangan ragu menuliskan di kolom komentar dan tentunya mari kita support percaturan kita Indonesia yang semakin jaya salam catur talk Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye bye